Jadi sebenarnya untuk perbanyakan bibit itu bisa beberapa cara ya bisa dengan ini mencangkok suluran atau dari pecah indukan nih indukannya kayaknya udah mau pecah disini mau jadi dua ya jadi ada dua tunas nanti yang satu kalau udah besar bisa kita pecah dari indukannya Jadi kita punya dua bibit ya atau dari biji ya tanam dari biji tapi kalau tanam dari biji biasanya tidak mengikuti gen indukan asli ya 100% ya kadang ada kadang ada suka menyimpang Jadi kalau mau dapat buah sesuai dengan indukannya harus dari pecah induk atau dari ini mencangkok stolon ini Oke ya kita coba ya untuk mencangkok stolon ini Seperti ini caranya kurang lebih kita pilih yang sudah mulai keluar akar ya Seperti ini kan sudah mulai keluar akar kecil nih ini udah siap untuk dicangkok ya Jangan pilih yang masih kecil seperti ini nih ini seoh yang ya belum ada akar Dan juga masih kecil jadi belum layak untuk dicangkok ya Jadi ini biarkan dulu mungkin satu mingguan lagi dia sudah mulai keluar akar baru bisa Kembali kemencir ya Jadi disini suluran ini keluar sulur lagi ya Nah ini keluar sulur ini harus kita buang ya supaya nutrisinya tetap fokus ke ini pohon yang kecil ini Ini yang mau kita canggok ya Oke kita buang dulu ya Oke ini depan saya sudah ada guntingnya Saya mau buang ini seluruhan yang keluar dari yang mau dicangkok ya Oke ini udah saya buang Sekarang kita sudah menciapkan ini ya Polybag kecil Ini ukuran 5x8 mungkin ya Jadi jangan terlalu pelit ya untuk media tanam cangkokan ini supaya hasilnya pun Lebih bagus ya Kadang orang ada pakai yang plastiknya kecil sekali ya plastik obat yang klip itu Itu dengan media kecil Walaupun pengirimannya ringan tapi nanti ke kualitas bibit kurang bagus ya Jadi jangan pelit terhadap media cangkok ya Idealnya ukuran seginilah Polybag 5x8 ya Ini polybag 5x10 saya potong atasnya 2 cm Jadi cuma kita siapkan ini aja tanah dan sekam bakar ya Untuk cangkokan ini saya tanahnya 2 sekam bakarnya 1 ya Dan kita siapkan lidih ini ya Untuk menjepit ininya seluruhannya Nanti kita simpan begini kita tusukkan ya Oke langsung kita praktekan ya Jadi kita posisikan akarnya ke bawah ya Kita posisikan di tengah saja Terus ini seluruhannya ini kita jepit Jadi kita tinggal tancapkan ini saja Boleh pakai tusuk sate Boleh pakai lidi Boleh pakai tusuk gigi juga boleh Yang penting ini seluruhnya bisa kejepit Nah begini cukup sudah Jadi ini Crownnya ini Jangan dipendam tanah Crownnya tetap-tetap di luar Jadi ini yang kita jepit sudah Biarkan saja begini Ini sekitar minimal 2 minggu ya Sudah bisa Kita lepas indukan Tapi idealnya sih 3 mingguan ya Supaya Bibit yang dihasilkan bagus Nanti saya update 2 minggu lagi ya Seperti apa kondisinya Ini media Lembab saja ya Jadi cuma kita spray aja Saya pakai air biasa Jangan Jangan becek medianya Kalau bisa juga Jangan kehujanan ya Kita simpan di sini Di samping indukannya Jadi nanti 2 minggu lagi saya update ya Jadi sekarang ini hari ke-6 ya Hari ke-6 setelah pencangkauan Ini kondisinya Sudah sebesar ini ya Cepat ya lumayan Saya tempoh hari nyangkok 2 pohon ya Ini yang satu lagi Yang sebelah belakang nih Sudah lumayan juga Agak besar Nah Ya Nanti Kita update lagi 2 minggu kemudian Atau tepatnya 2 minggu setelah pencangkauan ya Seperti apa Sekalian ini ada yang mau panen hari ini Kayaknya ini Lumayan bonus Ini Saga Honoka ya Nanti Sore saya petik Ini sekarang Update 2 minggu ya 2 minggu pasca kemarin pencangkauan Sudah sebesar ini ya Lumayan Saya mau tunggu sampai Kurang lebih 3 minggu ya Baru ini kita Lepas dari indukannya Ini udah besar dibanding dengan yang lain Yang ini baru 1 minggu Kelihat bedanya ya 1 minggu Yang ini 2 minggu Oke nanti kita update lagi Sekarang Kita mau update Perkembangan cangkok stroberinya ya Ini yang 3 minggu lalu Kita cangkok di tanggal 22 Juni ya Sekarang sudah 12 Juli Jadi sudah 3 minggu pas Ini kita lihat Bibitnya sudah lumayan besar ya Kita lihat akar juga sudah mulai Menembus polybag ya Ini bibit seperti ini Sudah cukup kuat ya Jadi bisa dilepas dari indukannya Kita lihat yang satu lagi Yang satu lagi juga sama ya Ini bibit juga sudah lumayan agak besar Ini juga sama Pas 3 minggu Kita lihat akarnya sudah mulai keluar juga Ini di depan Ya Jadi rencananya mungkin Saya mau Lepas ini Minggu depan aja Saat Kondisi bibit lebih besar Dan Biasanya tahan banting Kalau sudah 1 bulan Jadi tidak cepat layu Bibit juga Bagus ya Oke kita Tunggu sampai minggu depan ya Nanti Kita update lagi Sekarang Sudah 4 minggu ya Ini Kondisi bibitnya Sudah siap untuk Dilepas dari indukannya Ini akarnya juga sudah Banyak keluar Satunya lagi Juga sama Ini akarnya juga sudah keluar Ini sudah layak dipotong ya Oke sekarang kita potong ya Kita lepas dari indukannya Kita pangkas disini ya Nah Indukannya kita copot juga Patahin Potong juga Ini yang satu lagi juga sama Kita potong saja Karena bibitnya sudah siap untuk ditanam Oke Jadi Untuk bibit Satu bulan Sudah Bagus ya Kondisinya Subur Dan juga ini sudah tahan banting nih Kalau untuk pengiriman jarak jauh ini sudah layak sekali ya Oke ini saya dapat dua bibit yang umurnya satu bulan Yang ini masih tiga minggu nih Tapi ini bongsor Ini juga sebenarnya sudah layak sih Kalau mau dipotong Yang ini juga sama Kondisi sudah tiga minggu Sudah bagus-bagus bibitnya Oke Saya tunggu sebentar lagi untuk yang ini Biar strong bibitnya Oke Untuk perbanyakan bibit stroberi melalui stolon Kurang lebih seperti itu ya Sangat mudah sekali Bagi yang punya bibit stroberi Bisa langsung dipraktekan untuk memperbanyak stroberinya Karena ini gampang sekali ya Oke Sekian untuk perbanyakan stroberi kali ini Terima kasih